Ahli hukum tata negara dari Universitas Pakuan, Andi Asrun, menilai presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyiapkan kabinet strategis untuk menjalankan program-program yang dijanjikannya selama kampenye Pilpres tahun 2024. Selain program-program unggulan, seperti makan bergizi gratis. Prabowo juga menegaskan akan melanjutkan kebijakan presiden Joko Widodo Jokowi seperti hilirisasi. Menurutnya, salah satu prioritas utama Prabowo adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat dan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang telah dibangun oleh Jokowi akan dilanjutkan, tetapi fokus utama adalah meningkatkan potensi ekspor dan pengelolaan sumber daya alam. Andi Asrun juga menekankan pentingnya hilirisasi tambang dan sektor perikanak yang berpotensi besar dalam menghasilkan devisa negara. Selain itu, sektor inovasi ekonomi kreatif dan IMKM juga akan terus digali untuk memperkuat perekonomian nasional. Selain itu, optimalisasi penghasilan BIML juga menjadi salah satu prioritas Prabowo. Meski belum diketahui apakah Erick Kohir akan melanjutkan tugasnya sebagai Menteri BIML, Andi berharap siapapun yang mengisi posisi tersebut dapat mendorong BIML untuk menopang perekonomian negara.